Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Solusi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara daftar akun PLN Mobile di Android Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Solusi TV Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara mengatasi gagal upload video produk di Shopee Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman untuk mendaftar akun PLN Mobile Pastikan kalian sudah menginstall dulu ya aplikasi PLN Mobile Silahkan kalian buka playstore lalu di kolom pencarian ketikan saja PLN Mobile seperti ini Nah jika sudah di install langsung saja kita buka Kita scroll ya lalu kita lanjutkan Setelah itu silahkan masukkan nomor HP teman-teman ya Nomor HP yang aktif Kemudian kita checklist kolom yang ada di bawah ini Nah jika sudah benar nomor telponnya langsung saja kita kirim Oke kode UTP dikirim ke nomor ini Lalu kita kirim Setelah itu kita bisa masukkan nama lengkap Setelah itu kita juga bisa masukkan email ya Untuk email ini opsional ya kalian boleh menambahkan atau tidak Disini saya lewati saja kita simpan Nah oke teman-teman sekarang kita sudah berhasil daftar akun PLN Mobile nya Nah disini kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile ini teman-teman Mulai dari lihat kelistrikan ini ya Kita bisa tambahkan ID listrik kita Kemudian kita bisa bayar token Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran listrik pas kebayar ya teman-teman Kemudian juga kita bisa melakukan pengaduan di PLN Mobile ini Kalau ada kerusakan ya atau gangguan di listrik rumah kita teman-teman Dan masih banyak lagi Ini teman-teman bisa jelajahi saja fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile ini Nah buat teman-teman yang mungkin ingin tahu ya gimana cara menggunakan aplikasi PLN Mobile Kalian bisa tunggu saja di video saya selanjutnya Karena nanti saya akan bagikan tutorialnya Jadi caranya cukup mudah untuk mendaftar akun PLN Mobile Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya